Cek, cek, oke Alright mother fucker, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Cell ini, channel paling family friendly Sepanjang sejarah, sepanjang abas dunia Seakhir dan selan semesta Di kesempatan kali ini, gue akan share Tutorial flashing HP Samsung Galaxy V Plus ya Dengan tipe SMG 318HZ Jadi bagi kalian yang HP Samsung Galaxy V Plus Dengan tipe SMG 318HZ yang mengalami kendala Pada sistemnya seperti bootloop Hang, terkunci, lemot, error Ngeblank, jelek, HPnya Tolol, HPnya atau segala macem Yang berkaitan dengan software Atau perangkat lunak, kalian bisa perbaiki Dengan cara di flash ulang Cara flash ulangnya seperti yang ada di video Yang akan gue jelaskan ini Jadi untuk flashing Samsung Galaxy V Plus SMG 318HZ Kalian membutuhkan beberapa file Pertama adalah pastinya firmware Samsung Galaxy SMG 318HZ V Plus ya Ini firmwarenya Lalu file kedua adalah Odin 3 versi 3.10.7 Ini Odin versi yang terbaru Lalu file yang terakhir adalah Samsung USB Driver Samsung USB Driver Seperti ini ya Nah, seperti ini Kalian bisa download Ketiga file tersebut Ada di deskripsi Linknya Kalian download semua file-nya Setelah kalian download Kalian install Samsung USB Driver-nya Kalian install seperti biasa Klik kanan Pilih run as administrator Lalu kalian install Sampai selesai Disini gue udah install Jadi gak perlu gue praktekin lagi Selanjutnya Setelah install Samsung USB Driver Kalian ekstrak semua file Yang kalian download tadi ya Yaitu file firmware SMG318HZ Kalian ekstrak dengan cara Klik kanan Pilih ekstrak hair Nanti akan menghasilkan file Tar MD5 Seperti ini Selanjutnya kalian ekstrak juga Odin-nya Ini Odin 3-nya Kalian ekstrak dengan cara Klik kanan Ekstrak hair Nanti akan muncul Kedua file seperti ini Nah, setelah itu Kalian jalankan Odin 3-nya Hasil ekstrak tadi Yang formatnya aplikasi ya Nah, disini formatnya aplikasi Kita jalankan seperti biasa Dengan cara klik kanan Pilih run as administrator Kita klik yes Dan tunggu sampai terbuka Nah, disini Odin 3-nya Sudah terbuka Selanjutnya kita klik AP Kita klik AP Pada Odin Lalu kita arahkan ke File firmware Hasil ekstrak tadi ya Nah, kan gue ekstraknya Tadi ada di download Compressed Nah, disini muncul File firmware Hasil ekstrak tadi ya Firmware SMG318HZ Formatnya Tar MD5 Selanjutnya kita klik open Dan kita tunggu sampai Proses load fill firmware selesai Nah, sementara menunggu Load fill firmware selesai Kita masuk ke Download Mode Pada HP Samsung Galaxy V Plus-nya ya Nah, disini punya gue Samsung Galaxy V Plus-nya Bootloop Jadi, stup di logo doang Dan gak bisa masuk ke menu Kita masuk ke Download Mode Dengan cara ya Dalam keadaan posisi HP Samsung Galaxy V Plus-nya mati Dan terpasang baterai Kita tekan volume bawah Tombol Home Dan power secara bersamaan ya Kita tekan tombol volume bawah Home dan power secara bersamaan Sampai ada tulisan warning Sampai ada tulisan warning Pada HP Samsung Galaxy V Plus-nya Lalu kita tekan volume atas Satu kali Untuk masuk ke Download Mode Nah, disini udah masuk ke Download Mode Gambar Android Terus gambar Downloading Selanjutnya kita hubungkan ke PC Menggunakan kabel USB Nah, disini gue udah hubungkan ke PC Menggunakan kabel USB Nah, seperti ini Maka di Device Manager Akan terdeteksi Sebagai Samsung Mobile USB Modem Seperti ini ya Dan di Odin Akan terdeteksi sebagai Com Nah, disini Punya gue muncul Com-nya ada 2 ya Padahal seharusnya 1 Karena gue Menghubungkan HP Samsung Ke PC gue Cuma 1 Disini 2 Ya, mungkin ini error Kita abaikan aja Ya, gak usah pedulikan Nah, selanjutnya Kalau udah terdeteksi Com Di Odin Dan di Device Manager Akan terdeteksi Samsung USB Modem Selanjutnya kita Baca ayat kursi Baca Al-Quran Gak, gak Kita cukup baca Bismillah aja ya Biar hasilnya Alhamdulillah ya Kita baca Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya kita Klik Start pada Odin Untuk memulai proses flash Nah, disini gue klik Start ya Bismillahirrahmanirrahim Gue klik Start Nah, oke Motherfuckers Disini gue udah klik Start Dan proses flashing-nya Sudah berjalan Selanjutnya kita Tinggal tunggu aja Sampai Proses flash Samsung Galaxy V Plus SMG318HZ-nya Selesai ya Nanti kalau udah selesai Di Odin-nya Akan muncul Notifikasi reset Berwarna biru Atau Pas berwarna hijau Ini gue percepat ya Nah, disini Nah, disini proses flash Samsung Galaxy V Plus SMG318HZ-nya Udah selesai Di sebelah kanan Violet Jam sampai 15 tahun Ya, jadi kalian tunggu aja Kalau masih bootloop Kalian bisa Wip data Dan chat Melalui recovery Caranya ada di link Di deskripsi juga Oke Mungkin sekian tutorial Cara flash Samsung Galaxy V Plus SMG318HZ Dari Evelika Sel Seperti biasa Jangan lupa like Share